Episode 4516-4520 Kalian sembilan saja tidak cukup, bagaimana denganku? Sebuah suara bergema di sini dan saat ini dan menyebar ke seluruh dunia. Di antara kerlipan kehampaan, hanya seorang pemuda berpakaian abu-abu yang datang ke sini selangkah demi selangkah. Long Yunteng mengerutkan kening saat melihat pemuda itu. Langit kosong, pulau ini tidak terlalu mencolok di wilayah rahasia istana Tianjiang, tetapi ketika Yu Jiu Jue datang, Su Tian juga datang ke sini. Langit kosong, keluarga pangeran Taik Su Ming Long, berbeda dari dia, Long Yunteng dan Hai Yi. Yu Jiu Jue dan Su Tian adalah putra mahkota naga Jiu Yuyin dan naga Taik Su Ming. Mereka sangat terkenal, di kerajaan naga, kedua orang ini bukan hanya putra mahkota dari dua keluarga, tetapi juga orang yang berkualitas tinggi dan kuat di kedua keluarga. Delapan tingkat surga Tingkat alam ini termasuk dalam kelompok orang teratas di seluruh dunia naga dan seluruh dunia Changlan. Yu Jiu Jue dan Su Tian datang pada saat yang sama, yang membuat Long Yunteng menjadi sangat tidak wajar. Sama seperti Hai Yi yang menyegel surga ke-6, dia selalu menekan salah satu ujung Hai Yi. Selain hari ini, Hai Yi tiba-tiba mencapai yang ke-7 dan mengeluarkan kutukan naga berdarah. Su Tian dan Yu Jiu Jue juga berada pada level menekan naga dan awannya. Kedua orang ini, dari dua keluarga besar naga Taik Su Ming dan naga Jiu Yuyin, jelas merupakan sekte keluarga kekaisaran. Kedua orang ini muncul di sini, tentu saja, secara alami untuk Mu Yun. Tidak dapat dihindari bahwa keluarga kaisar akan membunuh Mu Yun. Langit kosong, kalian sembilan tentu saja. Saat ini, Hai Yi keluar, melihat mereka dan berkata langsung, apa? Apakah kamu ingin masuk? Langit yang kosong tampak angkuh dan angkuh. Dia hanya menatap Hai Yi dan berkata langsung, Hai Yi, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu pergi, Mada, meremehkanku. Hai Yi sangat marah. Sekarang dia telah menyegel tujuh tingkat surga dan mempelajari mantra naga darah. Meski dia juga bingung, bagaimana dia bisa mendapatkan kutukan naga darah, tapi sekarang dia bukan pria level 6. Meskipun Su Tian adalah alam beruas delapan, dia meremehkan orang. Ini sangat menjengkelkan. Kalau kamu bilang itu bukan urusanmu, itu bukan urusanmu. Su Tian berkata dengan dingin, jika kamu ikut campur, bahkan kamu pun bisa mati di sini hari ini. Begitu dia mengatakan ini, Hai Yi menjadi marah. Su Tian, aku pernah melihatmu tidak bahagia. Jika kamu tidak dilahirkan lebih awal dariku, apakah kamu akan lebih baik dariku? Serigala ekor besar macam apa? Ayo, kita latihan sendiri. Hai Yi minum dan bergegas keluar. Harus dikatakan bahwa orang ini bisa menjadi adik laki-laki si Eking yang sangat berkaitan dengan karakternya. Ketika Hai Yi tidak setuju, dia langsung menembak dan langsung menuju ke langit yang kosong. Dalam sekejap, mantra naga darah mengembun, menunjukkan bentuk segel mantra, dan meledak dalam sekejap. Nafas teror meledak pada saat ini, dan suara gemuruh terdengar terus-menerus. Mu Yun berdiri di tempatnya dan menatap Hai Yi. Harus dikatakan bahwa pecahnya mantra naga darah memang sangat ampuh. Bahkan jika Hai Yi baru saja memasuki ranah tujuh kali lipat, kekuatan serangannya sangat kuat. Melihat Hai Yi merobek wajahnya secara langsung berarti membunuhnya. Su Tian bukan lagi omong kosong. Saat dia memegang telapak tangannya, nafas di tubuhnya mengembun. Dalam sekejap, ada nafas suram dan dingin yang memenuhi ruang antara langit dan bumi. Bahkan Mu Yun menyadari kekuatan ledakan yang mengerikan dan terpaksa datang. Apa yang sedang terjadi? Mu Yun mengangkat alisnya. Telapak tangan Su Tian digenggam dan diubah menjadi bayangan cakar naga. Pada saat ini, cakar naga menerobos kehampaan dan keluar ke arah Hai Yi. Saat cakar naga menggenggam, waktu dan ruang langit dan bumi tampak sedikit bergetar saat ini. Apa yang telah terjadi? Kekosongan itu tampak sedikit bergetar saat ini. Dalam benakku, suara Heksuan terdengar dan berkata, Keluarga naga Taiksuming adalah ras paling kuat di antara keluarga naga besar yang mengendalikan kekuatan kekosongan. Kekuatan kekosongan. Kontrol ruang. Di bawah naungan cakar naga di langit virtual, nafas mengerikan keluar dalam sekejap dan nafas menakutkan dilepaskan dalam sekejap. Bang. Udara melahirkan suara pelan. Kekuatan mantra naga darah memang sangat kuat, tetapi langit virtual adalah alam surga tersegel tingkat 8. Ia juga merupakan putra mahkota keluarga naga Taiksuming dan kekuatannya sendiri juga sangat kuat. Klan naga Taiksuming, yang mengontrol kekuatan kekosongan, adalah yang terbaik dari 10 klan naga teratas. Boom. Setelah serangkaian raungan, wajah Hei berangsur-angsur menjadi pucat. Jangkau Kizong dan kendalikan mantra naga darah. Dalam menghadapi awan naga Kizong, dia memiliki kemampuan bertarung. Namun di hadapan langit yang kosong, jaraknya terlalu besar. Bang. Bang. Dengan suara dentuman pelan, tubuh Hei mundur dan wajahnya menjadi pucat. Haik Suan memarahi saat ini, hal-hal yang tidak berharga, sia-sia. Ketika Muyun mendengar suara Haik Suan di benaknya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, jika tidak, kamu dapat membantunya untuk naik ke kondisi beruas delapan dan membunuh pangeran surga virtual. Haik Suan memarahi, saya baru saja menyampaikan kepadanya rahasia inti kutukan naga darah. Dia sendiri yang memahami kutukan naga darah. Dia mencapai tingkat ke-7, dan dia berada di puncak tingkat ke-6. Petik 2.2 Pada saat ini, tubuh Hei mundur dan wajahnya jelek. Su Tian berdiri di udara dan berkata dengan tenang, Hei, kamu bisa mencapai Kizong, atau kamu bisa mengalahkan Long Yunteng, tapi dibandingkan denganku. Kesenjangannya terlalu besar, Hei memarahi dan berkata, kamu sombong di hadapanku. Jika kakak tertuaku ada di sini, dia harus memukulmu untuk mencari gigi dan memotong. Kakakmu ekspresi Su Tian tenang, dan suaranya yang acuh-ta'acuh terdengar, apakah itu si Eking? Dalam keluarga naga emas bercakar 5, ia hanya mengandalkan Jin Suan Er untuk berdiri di keluarga naga emas bercakar 5. Ada apa? Ketika Hei mendengar ini, dia mengepalkan tangannya. Tampaknya menghinasi Eking lebih tidak bisa dimaafkan daripada mempermalukannya. Apakah kamu tidak yakin? Su Tian berkata lagi, jika dia ada di sini, dia akan menjadi kuat jika dia bisa melakukan tiga gerakanku. Slot, Hei memarahi pelan, menatap Mu Yun dan berkata, Saudaramu, aku tidak tahan. Dia bukan tandingan Su Tian, tapi Mu Yun masih di sini. Pada saat ini, Mu Yun memandang Hei, tersenyum dan berkata, Kalian, tidak heran kamu bisa begitu menghormati si Eking. Eh, apakah kamu memujiku atau memarahiku? Puji kamu. Mu Yun tersenyum, melangkah keluar, menatap langit yang kosong, menatap Yu Jiujue, tersenyum dan berkata, Mu Yun, tolong beri aku nasihat. Begitu kata-kata ini keluar, Yu Jiujue menunjukkan senyuman tidak berbahaya seperti anak-anak dan hewan, dan berkata, Kaisar Gembala, apakah kamu benar-benar akan mati? Bahkan jika aku muncul, kamu tidak akan membiarkan Long Yun Tang pergi. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tersenyum. Ku bilang, Hari ini, naga itu akan mati. Adapun kalian berdua, kenapa aku harus memberimu wajah? Selain itu, kalian berdua adalah musuhku. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir mencium sedikit bahaya. Hari ini, nampaknya kamu benar-benar abadi. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Yun akan sekuat itu. Su Tian, pangeran dari keluarga naga Tai Suming. Yu, Jiujue, pangeran dari sembilan keluarga naga Yu Yun. Apalagi keduanya adalah surga delapan tingkat. Dimana Mu Yun, itu hanya lima tingkat surga. Namun meski begitu, Mu Yun sepertinya tidak ingin melepaskannya, atau bahkan menurunkan postur tubuhnya. Lima sampai delapan, apakah orang ini sangat percaya diri? Su Tian dan Yu Jiujue saling memandang sambil tersenyum lucu. Mu Yun, ini menarik. Pada saat ini, terdengar suara hentakan di udara sekitar. Saya melihat seni bela diri Tai Suming Long dengan langit virtual dan seni bela diri Jiu Yu Yun Long dengan Yu Jiujue, datang satu demi satu saat ini. Hai juga membuang wajah tersenyumnya saat ini. Ini serius. Dia tidak menyangka bahwa Mu Yun lebih tangguh dari yang dia kira. Kaisarmu, tolong beri aku nasihat. Pada saat ini, Su Tian melangkah keluar, dan ada cahaya hijau dan tenang muncul di sekujur tubuhnya. Samar-samar, di sekitar tubuhnya, sepertinya naga Ki mengembun dan mengelilingi empat arah. Sepertinya ada naga sungguhan di belakangnya. Saudara Su Tian, kamu, aku yang duluan. Su Tian berkata dengan lemah, saya juga ingin melihat apa yang sakral dari sembilan putra surga yang terkenal, Kaisar King Yu dan putra Kaisar King Di. Mendengar ini, Yu Jiujue mengerti, mundur selangkah dan berdiri di samping. Yu Jiujue melihat ke arah Long Yun Teng saat ini, tersenyum dan berkata, Saudara Yun Teng, jangan khawatir, saya di sini hari ini, dan tidak ada yang bisa membunuhmu. Meskipun Long Yun Teng sombong, dia dikejutkan oleh Mu Yun satu demi satu. Pada saat ini, sebagian besar kepercayaan dirinya hancur, dan seluruh orang telah kehilangan harga dirinya. Melihat Yu Jiujue, Long Yun Teng melengkungkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Saat ini, Mu Yun dan Su Tian berada dalam oposisi. Hai berteriak, Saudaramu, orang ini berasal dari klan Naga Taek Suming. Klan Naga Taek Suming sangat ahli dalam mengendalikan kekuatan kekosongan, dan tentu saja dia memiliki keuntungan. Lagi pula, ini adalah kekuatan, tapi daging naga selalu sangat kuat. Kamu juga harus berhati-hati. Su Tian memandang Hai Yi dan berkata dengan tenang, Hai Yi, kamu adalah putra mahkota dari keluarga Naga Pengguncang Laut. Meskipun keluarga Naga Pengguncang Laut bersahabat dengan keluarga Ye, itu juga setara. Menghadapi Mu Yun, memang seperti itu sebuah isyarat. Sungguh memalukan bagi putra mahkota keluarga Naga. Mata, aku ingin kamu yang mengurusnya. Hai Yi berkata dengan nada meremehkan di wajahnya, kamu terlihat sombong, dingin, dan menyendiri. Apakah itu berguna? Jika kamu melihat bintang kaisar, bukankah itu baba yang berlutut dan mengjilat? Bersenandung, Su Tian bersenandung dingin, memegang tangannya, dan ruang itu bersinar. Sebuah pistol panjang muncul di tangan Su Tian. Senjata ajaib roh virtual, Hai Yi bersenandung, sembilan produk teratas. Langit kosong tidak lagi berbicara omong kosong dan menghadap langsung ke Mu Yun. Pada saat ini, keempat prajurit Naga berdiri ke segala arah dan menyaksikan permainan yang bagus. Putra Kaisar Ilahi, sembilan memerintahkan putra surga untuk menggembalakan awan. Pangeran Su Tian dari keluarga Naga Tai Su Ming. Keduanya adalah orang terkenal. Pertarungan keduanya patut dinantikan. Faktanya, esensi, ki dan roh yang berkumpul di tubuh Mu Yun telah mencapai tingkat yang mengerikan, yang cukup baginya untuk menerobos dan mencapai enam tingkat. Namun kini, tidak ada waktu untuk melakukan terobosan, dan Mu Yun hanya bisa menghadapi langit kosong dengan lima tingkat. Namun meski begitu, Mu Yun bukannya tanpa peluang untuk menang. Su wa, suara hentakan udara terdengar seketika. Su Tian melangkah keluar dengan satu langkah, memegang senjata sihir roh virtual dan langsung menikammu. Yun, nafas menakutkan keluar saat ini. Suara gemuruh terus berdering. Nafas teror berfluktuasi di mana-mana. Dengan satu tembakan, ribuan tubuh Yulong menerobos udara dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Kekosongan sedikit terdistorsi saat ini. Yu Jiujue tersenyum dan berkata, kontrol su Tian atas kekuatannya sendiri cenderung sempurna. Saya khawatir dunia rahasia ini tidak dapat bertahan saat mereka bertarung. Pada saat ini, bayangan naga sudah cukup untuk menghancurkan seniman bela diri tingkat lima yang menutup surga dan langsung menuju ke Mu Yun. Pedang segel Rosevins. Saat pedang dihunus, pedang ki mengembun ribuan cara, berubah menjadi sosok Suzaku yang hidup dan melesat lurus ke depan. Raungan terdengar saat ini, tubuh burung Rosevins terjerat oleh naga. Pedang ki dan naga ki bergulat bersama dan segera menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar. Seperti yang Yu Jiujue katakan, serangan langit virtual bertepatan dengan kekuatan kehampaan. Ruang di sini nampaknya berangsur-angsur terkikis dan tidak dapat menjaga stabilitas awal. Sebelumnya, Mu Yun bertarung dengan Guan Mo dan lainnya, yang juga berada di level 8, tetapi ruang di sini tetap utuh. Tapi sekarang, saat kita bertarung dengan langit virtual, terjadi perubahan yang aneh di ruang angkasa. Bukanlah tidak masuk akal jika 10 keluarga naga teratas menonjol di antara ratusan keluarga naga dan berdiri di puncak piramida. Setiap klan naga memiliki kekuatan darahnya sendiri. Keduanya bertarung kali ini, dan suara gemuruh pecah dan dunia berubah warna. Pedang iblis 4 roh Jue sangat terampil dan kuat di tangan Mu Yun. Di bawah kekuatan ledakan dari 5 lipat dia dan 2 cara dominan, itu sebanding dengan alam 7 lipat pada umumnya. Selain itu, formula pedang iblis 4 roh begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahan 8 kali lipat. Mu Yun memotong pedang 1 demi 1 dan bertabrakan dengan keahlian menembak sutihan. Ruang di sekitarnya semakin tidak mampu menjaga kestabilannya hingga saat tertentu. Kaka, kaka, kekosongan terbelah saat ini. Ratusan seniman bela diri di sekitar menjadi pucat 1 demi 1. Hai Yi berteriak pada saat ini, ruang di sini tidak stabil, keluarlah dulu. Para prajurit dari keluarga naga yang mengguncang laut pergi 1 demi 1 bersama Hai Yi. Di sisi lain, prajurit naga Taik Suming, prajurit naga Tulang Taichu, dan prajurit naga Jewu Yin juga pergi 1 demi 1. Boom! Dunia runtuh dan ruang angkasa hancur. Mu Yun dan Su Tian bertarung 1 sama lain, dan akhirnya menghancurkan langit dan bumi ini. Kekosongan itu bergetar. Mereka muncul kembali dan sudah berada di pulau itu. Di 4 penjuru, para prajurit dari 4 keluarga naga mundur 1 demi 1 dan tersebar di pulau-pulau. Pada titik ini, semua orang melihat ke udara. Di pulau itu, Mu Yun dan Su Tian tampak sangat kecil, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu ganas dan kuat. Bentrokan antara Tianjiao dan Tianjiao selalu seperti ini. Su Tian adalah pangeran dari keluarga Taik Su Minglong. Apakah memenangkan generasi pangeran di antara keturunan kepala keluarga Su Changzi adalah hal yang biasa. Di atas pulau, kedua pria itu beradu senjata dan pedang. Saat ini, pulau di bawahnya telah hancur total oleh gas senjata dan pedang, dan tidak lagi terlihat seperti dulu. Bahasa pedang naga, saat Anda memegang pedang, itu seperti seekor naga yang berlari kencang. Ini sangat cepat dan memotong ke langit yang kosong. Su Tian memegang pistol panjang di tangannya dan kekuatannya meledak. Saat ini, dia terlihat sedikit acuh tak acuh. Bagus, Su Tian Leng mendengus dan berkata lagi, sepertinya kamu tidak memiliki reputasi yang salah. Satu tembakan menghentikan pedang Mu Yun. Sebaliknya, pada saat ini, setelah telapak, tangan negatif, senjata panjang itu menghilang begitu saja. Mu Yun mengambil pedangnya dan menatap Su Tian. Dia selalu berhati-hati. Kalau begitu, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Melihat ekspresi Su Tian, Mu Yun bahkan lebih kesal. Yang paling mengganggunya adalah Su Tian, putra surga yang bangga, yang tumbuh dengan memegang kaleng emas. Semua orang di sekitarnya memuji mereka, membuat mereka merasa bahwa dunia berputar mengelilingi diri mereka sendiri. Kalau begitu sebaiknya kamu melakukan yang terbaik. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke langit yang kosong dan berkata dengan acuh tak acuh. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan mati sebelum kamu keluar dari ponselmu. Ekspresi Su Tian masih dingin dan arogan. Saat dia memegang tangannya, kekuatan ruang tau seolah mengalir ke seluruh tubuhnya. Nafas teror muncul dari aliran kekuatan luar angkasa. Formula roh kosong. Yu Jiujue melihat pemandangan ini dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, langit virtual itu serius. Dia mengetahui langit virtual dengan sangat baik. Kahlian menembak Su Tian luar biasa. Yu Jiujue juga terkejut karena kamu tidak bisa membunuh Mu Yun di alam beruas 5 dengan menggunakan alam beruas 8 dan menggunakan teknik senjata. Namun, itu cukup membuktikan kekuatan Mu Yun. Sekarang, tampaknya Su Tian benar-benar siap tampil sekuat tenaga. Su Tian menjabat tangannya dan langsung mengembunkan 6 lampu hijau di sisi kiri dan kanan untuk membunuh Mu Yun. Ketika raungan terdengar, Su Tian menjabat tangannya, dan 6 lampu, seperti tanda Yu Yair, langsung keluar dari awanmu. Momentum mengerikan terjadi saat ini, di mana 6 tanda bulan sabit lewat, ruang itu robek dan retak. Hai juga melihat pemandangan ini saat ini dan berteriak, Saudaramu, ini formula suling terbaik dari Su Tian. Hati-hati, Mu Yun melihat 6 tanda dan bahkan memotong ruangnya. Dia tampak kedinginan. Pedang ilahi Tian Kue dapat langsung memotong pedang ki. Namun, ketika pedang ki yang sangat kuat itu menyentuh 6 tanda bulan sabit, tanda itu terkikis dan kehilangan kekuatannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Yun memotong pedang satu demi satu. Pedang ki yang mengerikan muncul ke seluruh dunia. Pada saat ini, kecepatan 6 tanda bulan sabit diblokir, dan masing-masing tanda tersebut secara bertahap meredup. Suara gemuruh terdengar, bau teror semakin kuat. Bang-bang, kedua tanda bulan sabit itu pecah saat ini. Tapi saat ini, cahaya redup asli, di antara 4 lampu yang tersisa, langsung menyala dan bergegas menuju Mu Yun lagi dengan kecepatan luar biasa. Kong, pedang ilahi Tian Kue terbunuh di depan, dan keempat lampu itu membombardir dalam sekejap. Ledakan, dalam sekejap, tubuh Mu Yun jatuh ke pulau, dan ledakan dahsyat terdengar di mana-mana. Haiye tampak tegang dan wajahnya tampak jelek. Langit kosong masih terlihat angku, berdiri di atas pulau dan menghadap ke bawah. Masih ada kesenjangan antara kedua belah pihak. Mu Yun tidak akan menjadi lawannya. Pecahnya teror melanda satu demi satu. Di bawahnya, pulau itu runtuh. Tapi saat ini, ada naga panas sepanjang seribu kaki, yang tubuhnya roboh, dan tripod tungku muncul di hadapan semua orang. Tripod tungku berangsur-angsur menyusut, dan akhirnya berubah menjadi seukuran telapak tangan dan mengapung di tanah. Di bawah kuali, Mu Yun berdiri dengan aman. Kamu tidak berpikir kamu bisa membunuhku seperti itu. Mu Yun melihat ke langit kosong di langit dan berkata sambil mencibir, aku sudah menyuruhmu untuk menunjukkan semua kekuatanmu. Mengapa kamu menyembunyikannya? Su Tian mengerutkan kening saat ini. Mu Yun mendengus dan mencibir, jangan terlalu meremehkan orang. Melihat pemandangan ini, mata Su Tian perlahan menjadi dingin. Oven langit dan bumi. Su, Tian berkata langsung, apakah ini kemampuan memanggang oven di langit dan bumi? Salah satu dari tiga belas harta paling berharga di alam liar ada di tanganmu. Jika kamu memiliki kemampuan ini, kamu dapat mencobanya. Saat ini, oven langit dan bumi tergantung di atas awan. Stempel Kaisar Tiongkok Timur juga muncul perlahan. Mu Yun memegang pedang di tangan kanannya dan tongkat Lady di tangan kirinya. Di permukaan tubuhnya, lima pola guntur yang dipadatkan oleh tubuh 10.000 R. Lai juga terang dan ditumpangkan bersama. Karena kamu tidak mau berusaha sekuat tenaga, aku akan mengantarmu ke jalan. Mu Yun meminum sepatah kata pun dan memegangnya dengan telapak tangannya. Semua perangkat pembatas bersinar. Segel Kaisar Dong Hua segera menyelimuti dunia, membuat langit kosong merasakan tekanan yang kuat seolah melarang kekuatannya sendiri. Segel Kekaisaran memiliki kekuatan untuk menyegel. Sutian mendengus dan baju besi biru menutupi tubuhnya. Mu Yun bukan satu-satunya yang memiliki perangkat pembatas yang kuat. Sebagai pangeran dari keluarga Taik Su Ming Long, dia tentu saja tidak kekurangan. Saat ini, mereka tampak sangat marah dan mulai melihat kebenaran. Kunci roh virtual, Sutian meminum sepatah kata pun dan mengeluarkannya dengan kedua tangannya. Pada saat ini, kekosongan melahirkan rantai dan langsung menuju ke Mu Yun. Rantai itu bukanlah rantai besi sungguhan, melainkan rantai yang sepenuhnya terkondensasi oleh kekuatan kekosongan. Blokade bukan hanya tubuh fisik sang pejuang, tetapi juga jiwa sang pejuang. Kekuatan batas meletus dan jalan utama meletus. Penampilan Mu Yun tetap tidak berubah. Di dalam oven langit dan bumi, Yan Long pecah lagi dan langsung menuju ke rantai. Ketika rantai menyentuh Yan Long, kecepatannya meningkat beberapa kali dalam sekejap, melingkari tubuh Yan Long seolah-olah menutup Yan Long sepenuhnya. Pada saat ini, staf kaisar guntur meledak menjadi cahaya guntur, menutupi tubuh naga Yan. Seekor naga Yan sepertinya berubah menjadi naga guntur, dan ledakan berderak terdengar di seluruh dunia. Pada saat ini, Yu Jiujue melihat pemandangan ini dan berbisik, staf kaisar petir. Prajurit ilahi kaisar petir pada tahun-tahun itu adalah senjata kelas atas dan bahkan hampir setengah dari senjata kekaisaran. Oven di surga dan bumi adalah salah satu dari tiga belas harta karun banjir dan kelaparan yang terkenal. Segel kekaisaran juga merupakan tingkat teratas di antara sembilan produk. Di sampingnya, Long Yun-Teng melihat pemandangan ini dan wajahnya semakin jelek. Ketika Mu Yun menghadapinya, dia tidak melakukan ini sama sekali. Ilmu pedang saja untuk mengalahkannya. Inilah kesenjangannya. Saat ini, kepercayaan diri Long Yun-Teng telah dikalahkan sepenuhnya. Mu Yun di lima level sudah cukup untuk mengalahkannya. Bagaimana dengan Mu Yun di tujuh level? Bisakah kita menyetrumnya sampai mati? kesenjangannya terlalu besar. Pada saat ini, naga petir bersaing dengan rantai, ruang di sekitarnya runtuh, dan kekuatan yang tersebar akan menghancurkan pepohonan dan puncak di pulau-pulau. Haiyi dan yang lainnya menyaksikan pemandangan itu dari jarak lebih dari sepuluh mil. Layak menjadi saudara angkat kakakku. Haiyi berkata dengan penuh kemenangan, saya tidak bisa bangga dengan langit kosong di hari-hari biasa. Saya pikir saya berhasil hari ini. Saudaramu sebaiknya membunuhnya. Lu San, Lu Feng, Lu Ming dan Ruoxue semua memandang pangeran mereka dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata ketika mendengar ini. Long Yun Teng, Su Tian, Yu Jiu Jue, semua orang adalah Tianjiao teratas di semua kelompok etnis, bahkan sebanding dengan generasi tua yang kuat dalam keluarga. Setiap orang memiliki identitas putra mahkota. Putra mahkota bermartabat, tetapi putra mahkotanya sendiri seperti kaki. Anjing, pangeran, jangan lupa ada sembilan Jue yang tenang. Ruoxue memperingatkan saat ini. Mendengar ini, Hai Yi tercengang, Yu Jiu Jue dan Su Tian memiliki hubungan yang baik. Mereka berdua adalah putra mahkota, dan hubungan antara naga Taik Suming dan naga Jiu Yuyin semakin dekat. Itu benar, kamu Jiu Jue tidak akan tahu malu jika kamu melakukannya. Hai Yi mengomel, tidak tahu malu, jika Kenai Fansu tidak bisa membunuh Mu Yun, apakah kamu akan peduli dengan wajah seperti apa. Pada saat ini, Mu Yun dan Su Tian benar-benar bertarung. Su Tian tidak pernah berpikir bahwa kesenjangan dalam dunia nyata dapat diisi dengan bakat. Dia tiga tingkat lebih tinggi dari Mu Yun. Inilah kesenjangannya. Apa yang bisa Mu Yun lakukan meskipun dia memiliki bakat melawan langit. Tapi saat ini, dia benar-benar tidak punya pilihan selain menggiring awan. Hal ini membuat Su Tian merasa terhina untuk pertama kalinya. Jika dia tidak bisa membunuh Mu Yun, dia akan kehilangan muka di hadapan banyak orang. Berengsek, sepatah kata untuk diminum, terdengar saat ini. Untuk pertama kalinya, wajah Su Tian berubah. Dia memandang Mu Yun dan bersenandung, kamu bunuh diri. Keterampilan kekosongan yang hebat. Dalam sekejap, dengan langit yang kosong meminum sepatah kata pun, nafas yang mengerikan keluar, dan suara gemuruh terus terdengar. Nafas menakutkan langsung menyebar ke seluruh bumi sejauh puluhan mil. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Tiba-tiba aku merasa seolah-olah sedang ditatap oleh sesuatu. Saat ini, banyak orang yang mengubah wajahnya dan tidak tahu kenapa. Pada saat ini, Yu Jiujue tersenyum dan berkata, keterampilan kekosongan besar keluarga naga Taik Suming dan rahasia keluarga naga yang kuat seperti kutukan naga darah dari keluarga naga pengguncang laut. Sekarang, Su Tian benar-benar marah. Sepertinya Mu Yun tidak bisa pergi hari ini. Di sisi lain, Hai Yu tampak sedikit berubah saat melihat adegan ini. Keterampilan kehampaan yang hebat, langit kosong ini, dengan jari kaki tinggi dan ki tinggi sepanjang hari, benar-benar sedikit mampu. Mantra kehampaan besar dan naga darah adalah rahasia utama. Misalnya, mantra naga darah memiliki keluarga besar naga pengguncang laut, namun jika ingin mempraktekkan rumus ini harus melalui penyaringan berlapis. Selain itu, bahkan setelah penyaringan, pada akhirnya Anda mungkin tidak berhasil berkultivasi. Terlalu sulit untuk berlatih. Bahkan para jenius dalam keluarga naga yang mengguncang dewa laut gagal 8 atau 9 dari 10. Dia adalah pangeran dari keluarga naga yang mengguncang laut. Secara alami, dia memenuhi syarat untuk mempraktikkan kutukan naga darah, tetapi dia tidak mempelajarinya. Artinya, ketika awan naga naik, dia dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh gelombang roh dari Muyun dan tiba-tiba menembus 6 hingga 7 kali. Batas-batas dan kemudian tanpa bisa dijelaskan, menerobos penghalang dalam latihan mantra naga darah. Ini juga aneh. Dia harus bertanya pada Muyun apa yang terjadi. Saat ini, Hei menatapnya dengan sedikit ketakutan. Budidaya langit kosong telah menjadi keterampilan kehampaan yang hebat dan penggembalaan awan berbahaya. Pada saat ini, suara Heiksuan terdengar di benak Muyun dan dia berkata sambil tertawa keterampilan kekosongan besar adalah rahasia warisan keluarga Taixu Minglong. Kekuatan kekosongan dapat digunakan secara fleksibel. Rahasia dari roh hampa yang baru saja dilakukan anak laki-laki ini adalah cabang dari keterampilan kekosongan hebat. Jue, anakmu telah menyelesaikan bolanya. Muyun yang mendengar ini tersenyum dan berkata itu belum tentu benar. Karena Sutian telah melakukan keterampilan kekosongan yang hebat, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini telah mencapai waktu di mana dia harus bermain kartu. Kalau begitu, apalagi yang bisa diatakuti di hadapan langit kosong. Kartunya belum muncul. Apakah skill grid void lebih kuat atau mantra naga darah lebih kuat? kata-kata Muyun yang tiba-tiba saat ini mengejutkan Hexuan. Itu adalah rahasia warisan tertinggi dari semua kelompok etnis. Tentu saja, mereka sangat kuat. Tergantung siapa yang memperlihatkannya. Sangat baik. Muyun tersenyum dan melangkah keluar. Pedang ilahi Tian Kue kini ada di udara. Staff Lady, Oven Tiandi, Segel Kaisar Donghua, Del, melayang di sekitar tubuh Muyun. Saat ini, dunia sekitar sepertinya berada dalam keadaan hening. Sutian memandang Muyun dan berkata dengan dingin, biarkan aku menggunakan teknik kekosongan hebat. Bahkan jika kamu mati, kamu bangga. Mendengar ini, Muyun mencibir serigala ekor besar apa yang dipasang di sini. Bersenandung, langit kosong terasa dingin dan berdengung, dan tubuhnya bersinar. Saat ini, dia tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, sosoknya muncul di sisi tubuh Muyun. Telapak tangannya langsung difoto dan berubah menjadi cakar naga yang muncul di tulang rusuk Muyun dalam sekejap. Bang, suara dentuman rendah terdengar pada saat ini. Di satu sisi perut Muyun, tulang dan daging terpisah dan darah mengalir keluar. Pada saat ini, Muyun menebas dengan pedang dalam sekejap, tetapi sosok Sutian telah menghilang. Sutian muncul di sekitarnya dalam sekejap. Bahkan jika pikirannya bereaksi, kekuatan fisiknya tidak dapat mengimbangi. Nafas teror muncul saat ini. Pada saat berikutnya, dalam sekejap, tubuh Sutian sepertinya menelusuri ruang dan waktu lagi. Hanya ada separuh tubuhnya, tapi tangannya menjadi cakar. Dia datang langsung ke tubuh Muyun. Bagaimana kamu bisa menderita kerugian kedua? Pada saat ini, permukaan tubuh Muyun diubah menjadi pakaian kaisar dan muncul di permukaan tubuh Muyun. Pada saat ini, cahaya kemasan mengembun di permukaan tubuh Muyun. Tangannya juga berubah menjadi cakar naga. Sisi kemas muncul di kedua sisi pipinya. Di bagian lehernya juga terdapat sisik naga yang halus. Ubah dirimu menjadi naga. Pada saat ini, Yujiu Jue, Hei Yi, Long Yun Teng dan yang lainnya semuanya tampak tercengang. Muyun, kamu benar-benar bisa mengubah dirimu menjadi naga. Pada awalnya, mereka juga mendapat berita tentang perang reruntuhan suci Xiao Yao dan menyebutkan bahwa Muyun berubah menjadi naga. Tapi mendengar itu percaya, melihat itu percaya. Sekarang saya melihatnya, saya tahu itu benar. Sisik dan cakar naga emas bukan disebabkan oleh formula seni bela diri apapun, tetapi oleh perubahan tubuh Muyun. Kong, tabrakan antara cakar naga terjadi pada saat ini. Raungan terdengar dan nafas teror berfluktuasi. Cakar naga emas bertabrakan dengan selubung cian yang terpencil, yang membuat orang merasakan nafas berdebar-debar dan menyebar ke segala arah. Tabrakan naga Pada saat ini, semua prajurit naga membuka mata mereka dengan ngeri dan melihat pemandangan di depan mereka. Fantastis! Pada saat ini, Muyun melihat langsung ke langit yang kosong. Kartumu telah muncul, begitu pula kartuku. Kedua orang itu saling berhadapan dengan empat mata dan api ada di mana-mana. Kartu-kartu, Sutian mencibir, berubah menjadi naga hanya untuk membiarkanmu memiliki tubuh keluarga nagaku. Benar-benar, pada saat ini, Muyun memandang Sutian, tetapi tersenyum dan berkata, jika menurutmu begitu, itu sangat salah. Sepatah kata jatuh dan Muyun menggoyangkan telapak tangannya. Cakar naga itu berkilauan dengan emas dan gelombang dahsyat pun pecah. Kutukan naga darah, singkatnya, dalam sekejap, di luar cakar naga Muyun, terdapat cetakan mantra warna darah berbentuk sebuah produk yang terbunuh dalam sekejap. Boom! Saat itu, dunia bergemuruh dan pulau-pulau runtuh satu demi satu. Dimanapun mereka berada, mereka ditutupi dan ditutupi oleh kutukan darah yang kuat. Pada saat ini, mantra naga darah Muyun bahkan lebih mendominasi daripada mantra Haiyi di tujuh tingkat. Pada saat ini, tubuh Muyun mundur, matanya sedikit dingin dan matanya sangat dingin. Tubuh langit yang kosong terkena kutukan naga darah dan lubang darah muncul di perut. Kelihatannya sangat mengerikan dan mengejutkan. Rasanya enak bukan? Muyun mencibir. Dia benar-benar mencoba beberapa kali dan mantra naga darah sangat sulit untuk dipraktikkan. Namun, dalam kondisi naga, latihan mantra naga darahnya bisa disebut kecepatan luar biasa. Muyun tidak bisa menjelaskan alasannya. Satu-satunya hal yang masuk akal adalah seni mengubah naga yang mendapat manfaat dari budidaya esensi darah Zulong. Si Eking adalah keturunan Zulong. Dan dia Muyun juga mengambil darah Zulong. Ada ribuan seni bela diri di dunia. Kenapa hampir sebagian besar orang mencoba mengubah dirinya menjadi naga, tapi semuanya gagal, tapi dia berhasil. Ini bukanlah alasan untuk berbakat. Sepuluh keluarga naga teratas semuanya berada di bawah komando Zulong pada tahun-tahun itu. Hanya ketika Zulong meninggal barulah keluarga naga terpecah menjadi pola saat ini. Zulong seharusnya mengendalikan semua rahasia sepuluh keluarga naga. Pulau-pulau runtuh, tubuh sutian jatuh ke laut, memercikkan lapisan ombak dan meledak mengaum. Saat ini, tubuh Muyun berkilauan, seperti kaisar dunia dan kaisar keluarga naga. Naga Emas Penampilan Muyun sangat mirip dengan naga emas bercakar lima, namun berbeda. Ombak yang bergejolak perlahan meredak. Di sisi Yujiujue, master enam tingkat dari sembilan keluarga naga Yuyun berbisik. Pangeran, apakah kamu ingin bertarung? Belum. Yujiujue berkata sambil tersenyum, aku tahu ini bukan seluruh kekuatannya. Tunggu. Yujiujue melihat kekejauhan. Jika dia bergerak, dia harus memberikan pukulan fatal pada Muyun, sehingga Muyun tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saat ini, ombak bergulung dan berangsur-angsur-surut. Namun saat berikutnya, laut pecah. Seekor naga dengan cahaya biru samar menerobos air. Panjang tubuhnya ribuan kaki, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik cian gelap. Kempat cakar naganya nyaring dan kuat seperti cakar elang, dan kepalanya bersinar dengan pesona cian yang samar, yang sangat luar biasa. Inilah penampakan asli Taiksu Minglong. Faktanya, ras naga mirip dengan ras manusia. Tubuh naga dewa tidak jauh berbeda. Aspek lain berbeda. Misalnya, keluarga naga emas bercakar lima adalah baju besi berskala emas dengan lima jari. Kelantian long yang berwarna-warni, yang sisiknya ditutupi dengan tujuh sinar cahaya, sekilas tampak tak terkalahkan. Naga tulang Taichu memiliki sisik sebesar batu giok seperti tulang. Ini adalah kesenjangan dalam penampilan. Di langit kosong saat ini, sepasang mata naga menatap Muyun dengan iri. Muyun, hari ini, kamu mati atau aku mati? Guntur bergulung, ombak bergolak, terdengar satu demi satu. Kalau begitu aku memilihmu untuk mati. Muyun menatap langit kosong dengan ekspresi acuh tak acuh. Mantra naga darah, mencapai titik ekstrim, dapat memadatkan sembilan segel mantra berbentuk produk dengan kekuatan yang kuat, mengejutkan dan membunuh sepuluh kali penyegelan surga atau bahkan kaisar setengah langkah. Tapi sekarang dia hanya bisa menyingkat mantra bentuk produk. Bunuh Sutian, kamu tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, tubuh Sutian berguling dan membubung di langit, seperti naga tersembunyi yang naik ke langit tanpa dua gengsi. Muyun menghela nafas dan melihat tubuh Sutian. Kekuatan kehampaan besar berada di luar imajinasimu. Setelah meminum kata-kata langit kosong, tubuhnya seakan menghilang ke dalam. Kehampaan dalam sekejap, nafas yang berdebar-debar pun pecah. Boom, tubuhnya muncul kembali dan sudah berada di belakang Muyun. Itu terselubung seperti telapak tangan raksasa Optimus dan langsung tertutup. Kong, Cakar Naga terselubung di luar tubuh Muyun, dan tubuh pembunuh Tiantu dan Longhua menahan penindasan yang aneh dan kuat dari Cakar Naga. Namun lambat laun, kekuatan Cakar Naga muncul. Keluar, Muyun meminumnya dan menunjukkannya. Jari Hercules, tanda jari muncul dalam sekejap. Fluktuasi yang mengerikan, pada saat ini, melanda langit dan bumi. Keduanya dapat dikatakan telah mengeluarkan kekuatan puncak mereka dan bertempur antara Tianjiao dan Tianjiao. Batalkan kunci, tiba-tiba, Su Tian meminumnya. Di permukaan tubuhnya, ada sisik naga hijau dan terpencil, yang berubah menjadi rantai hijau dan terpencil dan menukik ke bawah dalam sekejap. Rantai besi itu, satu demi satu, mengabaikan pakaian dewa kuning pucat milik Muyun dan langsung menembus daging dan darah Muyun. Apakah kamu memahami misteri kehampaan besar? Su Tian mencibir dan berlatih saat ini. Rantai itu menembus bahu, dada, perut dan paha Muyun, dan darah mengalir keluar. Su Tian Tu dan Wan Ereti sepertinya sudah kehilangan fungsinya saat ini. Pada saat ini, Muyun tidak bergerak seperti gunung. Tidak bisa menahannya. Kalau begitu jangan berjaga-jaga. Dalam sekejap, matanya berubah. Dalam sekejap, waktu berhenti. Dalam sekejap, ujung tajam ruang Tau menerobos udara. Mata kaisar kuning dan mata kaisar kuning sangat kuat pada saat yang bersamaan. Dalam keadaan kesurupan sesaat, pedang luar angkasa telah langsung membunuh Sutian. Suara kepulan terdengar, dan bila tajam ruang menembus tubuh langit yang kosong seperti anak panah yang tajam. Bahkan tubuh naganya, meski ditutupi sisik naga, pada saat ini, ia masih tidak mampu menahan gaya antariksa ruang angkasa. Kekuatan kekosongan tidak terbatas. Kekuatan ruang bahkan lebih besar lagi. Saat ini, sepertinya tak satu pun dari mereka bisa saling menjaga dari serangan satu sama lain, tapi mereka bisa saling menyerang. Ini untuk melihat siapa yang bisa membawanya lebih baik. Yu Jiujue tampak terkejut dan berkata, kekuatan ruang dan waktu, kekuatan yang terkandung di mata itu. Dikatakan bahwa di zaman kuno, Kaisar Chang melakukan studi yang sangat mendalam tentang ruang angkasa, sedangkan di zaman kuno, Kaisar Kuning juga melakukan studi yang sangat mendalam dan mengejar waktu. Yu Jiujue memandang Muyun dan mau tak mau berkata, Muyun. Tak terlihat, dia telah mencapai titik ini. Belum lagi dia menguasai banyak senjata sakti, pedang dan seni rahasia budidaya bahkan lebih kuat lagi. Kini, dia memperlihatkan tubuh naga dan pengalaman bertempur yang mengerikan. Ini tidak diketahui oleh orang luar. Selama bertahun-tahun, keluarga Kaisar telah membunuh sembilan Kaisar kehidupan demi satu. Di generasi Muyun, kebangkitan Mu King Yu membuat semua orang memperhatikan Mu King Yu. Ketika mata semua orang tertuju pada Mu King Yu yang menjadi Kaisar Dewa, mereka tidak menyadari bahwa putranya, Kaisar Sembilan Kehidupan, telah mencapai ketinggian baru. Tahukah kamu? Apakah Dixing tahu? Muyun di depan kita hanyalah alam beruas lima. Jika putra ini mencapai alam sepuluh kali lipat, dapatkah dia bertarung dengan orang kuat setingkat Kaisar Ban Bu Hua? Saat ini, Sutian benar-benar marah pada Muyun. Terlepas dari cederanya sendiri, dia terus menggunakan teknik kekosongan besar. Armor skala Tau berubah menjadi belati, menutupi langit dan bumi, melintasi ruang angkasa, menarik kekuatan kekosongan dan merusak daging Muyun. Muyun, dengan mata Kaisar Kuning dan mata Kaisar Chang, telah mengalami pukulan berat di langit virtual karena pengoperasian ruang dan waktu. Jika mereka bertarung seperti ini, mereka berjuang untuk hidup mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.